Intro Lama tak terdengar perkara yang menyandung Haji Askolani Jasi Mantan Bupati Banyu Asin dalam dugaan penelantaran anak yang dilaporkan Nova Yunita Wanita asal Jakarta hingga kini masih terus berjalan Dimana penyidik Subdit BPA di Treskrimum Polda Sumsel baru saja melangsungkan gelar perkara terhadap kasus tersebut pada hari Jumat Kedua belah pihak baik Nova Yunita datang bersama dengan kuasa hukumnya Begitupun Haji Askolani Jasi yang turut hadir bersama dengan kuasa hukumnya Seperti yang disampaikan Nova Yunita melalui kuasa hukumnya Ahmad Kennedy menyampaikan Kedatangan dia bersama dengan kliennya tersebut untuk memenuhi undangan gelar perkara Yang dilaksanakan penyidik Subdit BPA Renak Tapolda Sumsel Kata Ahmad Kennedy, gelar perkara ini juga setelah pihaknya menerima hasil tes DNA dari kusdok kespori Tertanggal 4 September 2023 lalu Bahkan menurut dia seluruh saksi termasuk saksi ahli telah dimintai tanggapannya atas kasus yang menyandung Haji Askolani Jasi tersebut Hal senada juga disampaikan Nova Yunita sambil meneteskan air mata Ia menceritakan pertemuannya kembali dengan Haji Askolani Jasi Di meja gelar perkara masih tak menyangka sosok yang semestinya menjadi ayah dari putranya tersebut Bahkan terungkap pula berjalannya kasus ini Terlapor Askolani Jasi juga melayangkan gugatan tata usaha administrasi KepTUN Palembang tentang pembatalan penerbitan akta kelahiran dari anak Nova Yunita Terpisah Kasubdit BPA Renak Tarditres Krimumpolda Sumsel AKBP Raswidiyati Anggrani SIKMH menyampaikan saat ini tidak melakukan monitoring terhadap perkara tersebut Sementara pihak terlapor Askolani Jasi melalui kuasa hukumnya Dodi Irama SH Turut membenarkan pihaknya turut memenuhi undangan penyidik dalam belar perkara dugaan penelantaran anak tersebut Namun Doni tak memberi tanggapan yang jelas terkait dengan hasil tes DNA yang dikeluarkan pus dokus Polri Yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak biologis dari Askolani Jasi Ngulang dikit pak, kita kedatangannya kita seperti apa? Ke sini Ya, hari ini sedang, tadi kami sebelah bukan buat perkara Ini yang kedua kakinya Jadi kita sudah ikuti buat perkara, kami sudah memanfaarkan Pak, ini kan kita ada dua laporan Pertama soal penelantaran sama pemalsuan surat nikah Saat ini yang ditangani gelar perkara yang mana yang naik kasusnya? Penelantaran, kami tidak tahu yang pemalsuan Kami menangani yang penelantaran anaknya ya Jadi hasil perkembangan dari gelar perkara apa Pak? Ya, saat ini penyakit masing-masing telah secara internal Tapi kami tadi sudah menyampaikan pada bakat hukum kami Bahwa penelantaran yang sudah terkenahi kalau menurut kami Karena kan penelantaran yang sudah diambil Akhirnya sudah diambil dan setiap 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 penelantaran yang sudah menurutkan bahwa Itu adalah anak biologis dari pelapor dan pelapor Kalau boleh tahu, untuk status dari pelapor sendiri apa sekarang? Masih sebagai saksi ya? Tidak terpengaruh misalkan dengan pendidikan atau apa? Ya, ini Pak yang melaporkan hidup, kan bapaknya Kalau Ibu Napa sendiri ada ingin disampaikan? Tidak terpengaruh misalkan hidup, kan bapaknya Ini hanya berbicara soal anak Pelaporan tanaman anak Makanya sambil melakukan laporan PPA Pemindungan Terumuran Anak Jadi saya harapkan paradigma-nya Kolda, khususnya bagian PPA dan pendidiknya Itu paradigma-nya tetap pada pelindungan anak Karena anak ini kan tidak pernah minta dilahirkan Pernah minta dilahirkan Dia juga tidak berharap juga memiliki orang tua seperti kami Tapi orang tua adalah orang tua Wajib dan tetap kewajiban Jadi saya bersyarap mendapatkan keadilan di sini Namun jika tidak, saya berharap Saya bisa dapat keadilan di seluruh Indonesia Saya tetap akan menyuarakan ini semua ke seluruh Indonesia Meskipun saya harus diperkorban nyawa Supaya bisa didengar Ibu Nova, ini kan mungkin juga bisa dibilang Pertemuan pertama lagi dengan PPA Apa, terlapor Apa perasaan Ibu Melihat Luar biasa Ada seorang Bapak Selama berdirinya negara Republik Indonesia ini Tidak pernah ada kasus Bapak Kandung menghubungkan akte kelahiran anak Bismillahirrahmanirrahim Ini luar biasa Tim Liputan Sumsel Update TV melakukan Terima kasih Terima kasih